Sebuah jet Korean Airlines dengan 173 penumpang keluar dari landasan di Bandara Internasional Cebu di Filipinya pada hari Minggu malam 23 Oktober 2022 Tidak ada korban, luka dan semua penumpang telah dievakuasi dengan selamat Pesawat berbadan lebar Airbus SE-A330 yang terbang dari Seoul, Korea ke Cebu mencoba dua kali mendarat dalam cuaca buruk sebelum menabrak landasan pacu pada upaya ketiga pada pukul 23.07 menit, kata Korean Air dalam sebuah pernyataan Senin Ya, penumpang telah dievakuasi ke tiga hotel dan penerbangan alternatif sedang diatur Kata maskapai penerbangan, saat ini kami sedang mengidentifikasi penyebab insiden tersebut Video dari tempat kejadian yang diverifikasi oleh routers menunjukkan kerusakan luas pada pesawat Roda pendaratan dan hidung tampaknya telah hancur Presiden Korean Air Ski Hongwo mengeluarkan permintaan maaf di situs web maskapai Dia mengatakan penyelidikan menyeluruh akan dilakukan oleh otoritas Filipina dan Korea Selatan untuk menentukan penyebabnya Kami tetap berkomitmen untuk berdiri di belakang Janji kami untuk operasi yang aman dan akan melakukan yang terbaik untuk melembagakan langkah-langkah mencegah terulangnya terjadi hal yang seperti ini Kata Wo, jet A330-300 yang terlibat dalam kecelakaan itu dikirim dari Korean Air Ski Hongwo pada tahun 1998 Menurut situs pelacakan penerbangan Flex Radar 24 yang mengatakan bahwa penerbangan ke Cebu telah dialihkan ke bandara lain untuk kembali ke kota asalnya Bandara Cebu mengatakan di halaman Facebooknya bahwa mereka telah menutup sementara landasan pacu untuk memungkinkan pendaratan pesawat Yang berarti semua penerbangan domestik dan internasional dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut Korean Air belum pernah mengalami kecelakaan penumpang yang fatal sejak 1997 Menurut Aviation Safety Network, sebuah situs web yang mengumpulkan kecelakaan penerbangan Mas KP ini memiliki catatan keselamatan yang buruk pada waktu itu Tetapi mencari bantuan dari Boeing Co dan Delta Airlines untuk meningkatkan standarnya Informasi dikutip dari berbagai media masa Tim Agri Vanen ini turut prihatin atas prisiwa ini Dan Alhamdulillah seluruh penumpangnya selamat Apa pendapat Anda? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!